Desire, udah lama banget kita gak denger namanya ya Tapi begitu keluar, dia langsung ngeluarin kit Kayak yang sebelumnya dia ngeluarin mechanical tapi kit juga Sekarang disini ada Desire Cut 220W kit Jadi udah dilengkapin sama automazernya Bentukannya kayak apa sih? Kayak gini nih Keren ya, dia ada perpaduan warna ungu sama putihnya gitu Oke, langsung liat aja nampak dekat Ini dia Desire Cut 220W kit Oke guys, sekarang disini ada Cut 220W kit Kayak 220W lah Nah, tulisannya premium juga disini berarti dia premium bukan Pertalite Didesain oleh Desire Tuh, logo Desire-nya nih kayak begini ya Di belakangnya ada specification segala macem Samping-sampingnya paling cuma ada pilihan warnanya doang disini Disini ada tulisannya juga important sample Walaah, important banget lah bro Oke, kita buka aja ya Wow, gimana nih Kita dapet tanknya Wuhh, tanknya keren deh Dia ini retractable top cap gitu ya Tuh, keren ya Spare glass cadangan sama O-ring Coil OCC cadangan Dapet modnya Modnya ini smoke banget deh Warnanya tuh bagus banget Tuh, ihhh, keren banget Micro USB cable Cut 220W kit Ini manual book Dan yang terakhir ada warranty card Kita pasang aja nih baterainya Dia menggunakan 2 baterai 18650 ya Satu begini Yang satu begini Wow Disini tuh ada keterangannya juga Yang satu 81%, yang satu 77% Wow Oke, 3 kali pencet buat masuk ke menu Ini ada novice, advanced, color, LED set, device, novice lagi Oke, satu-satu ya Kalau novice ini apa? Ini kayak bypass mode gitu ya Kalau advanced Oh, ini buat wattage 7 wattage Oh iya Tuh, dia sampai 220W Advanced lagi Ada necrom, titanium, stainless steel, mi Ini buat memory, M1, M2, PM, Jai PMG Terus ada bypass Voltase, variable wattage Color, ini color apa maksudnya? Wow, bisa ganti-ganti warnanya Kayaknya gue suka putih LED set, LED status, LED color Yang mana LED-nya? Ini Oke LED itu maksudnya gimana sih? Oh, ininya buat bagian bawah ini Lucu juga Eh, dia bisa begitu What? Weh Nah, ini menarik nih automizernya nih Sekali kita bahas ya Dia ini drip-dripnya udah pake honeycomb gitu Atasnya dia udah retractable top cap Ini mesh coil nih 0,18 ohm 50-100 Watt Base-nya itu 60-80 Watt Widih Tapi di bawahnya ada Ada sticker matte in China gini Sob Kayak keliatan murah Benir Ah Bulldog Gue gak mau pake yang ini Gue mau pake yang flat aja Oh iya, buat yang flat kayak gini Dia ini cuma bisa nampung liquid 3ml Kalau pake yang bubble kayak gini Dia 4,5ml Aduh Oh, gak bisa Ini harus dicopot dulu drip-dripnya Wah Gimana sih? Udah lumayan penuh Ya tunggu ada bubbling-bubbling Terus dia ngeresep Terus kita lihat deh produksi cloudnya semana Oke, eh tapi kalau diginiin Wow Warnanya keren banget Perpaduan warnanya ya Wow Oke, oke Kita lihat produksi cloudnya semana Oke, itu tadi dia Nampak dekatnya ya Kita lihat produksi cloudnya semana Ini gue pake yang mode novice Jadi dia langsung menyesuaikan sama Kebutuhan dari coilnya ini Disini sih keterangannya 80W Dan di mesh coil ini Dia merekomendasikan juga di 80W Standar pada umumnya Mesh coil itu ngeluarin flavor production yang lumayan enak Dan cloud productionnya juga lumayan banyak Seperti yang kalian lihat ya Oke, kita langsung masuk ke plus Plus dan minusnya aja Plusnya dulu yang pertama dari gue Gue suka perpaduan warnanya Dia ini matching banget antara putih dan ungu Terus drip tipnya juga udah pake honeycomb drip tip Yang itu bisa mungkin kalian buat ngepuff berkali-kali Tanpa merasakan rasa panas Terus ada di desain retractable top capnya ini Yang biasanya retractable top cap itu Penuh sampai atasnya gitu semua Tapi di bulldog ini Dia cuma ada di bagian tengahnya doang Jadi bagian samping-sampingnya itu bener-bener ketutup Plusnya lagi ada di powernya Kalau menurut gue powernya ini lumayan galak Kalau kalian lihat mode-nya ini agak gak sesuai gitu Kurang profesional Tapi begitu kalian genggam Itu pas banget sama palm grip kalian Oke, kita masuk ke minusnya Minus yang pertama dari gue ada di air flow-nya Gue pribadi suka sama air flow yang lumayan besar Tapi di kasusnya bulldog ini Air flow-nya terlalu besar kalau menurut gue Gue tutup setengah aja air flow-nya itu masih besar banget Jadi menurunkan flavor production-nya Seperti yang gue liatin tadi Drip tip-nya itu ngeganjel pas kalian ngisi liquid Jadi harus dibuka dulu drip tip-nya Selebihnya sih oke Menu-menunya juga lumayan lengkap Rating dari gue dari 1-10 Gue kasih nilai ini 8 Gue suka sama powernya Gue suka sama desainnya juga Oke, sekian review singkat dari gue Semoga video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa thumbs up, share, komen, dan subscribe Yang belum subscribe Gue Ndra Kuplai Oke, ket ocururi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Hmm Sampai jumpa Aku página